Sekarang kita beralih ke Kediri, tepatnya di Taman Labu. Ya, Taman Labu ini merupakan buatan para petani yang saat ini tengah memasuki masa panen. Daripada penasaran, langsung saja kita simak liputannya untuk Anda. Labu Madu di mana-mana? Yap, kalau datang ke Desa Toyo Resmi, Jamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, kita bisa mengunjungi lokasi wisata edukasi Labu Madu yang satu ini. Awalnya ini hanya kawasan seluas 2 hektare yang dikelola oleh kelompok tani untuk tempat budidaya Labu Madu. Karena penasaran, kini banyak wisatawan yang datang ke sini. Para petani juga menyosialisasikan mudahnya menanam Labu Madu di pekarangan rumah. Tangganya ini membuat paguyupan segar gading, biar orang-orang itu tidak hanya menanam bahan pokok seperti jagung, lombok, padi, harganya kadang-kadang kan kita harus ber, gimana ya, maksud memilih, memilih yang kira-kira hasilnya lebih mampu nih. Labu Madu juga bisa diolah jadi berbagai macam olahan makanan, seperti stik Labu Madu yang dijual dengan harga 8.000 rupiah, pay Labu Madu 10.000 rupiah, donot Labu Madu 12.000 rupiah, hingga donat Labu Madu yang sehat ini. Di lokasi ini, wisatawan dapat langsung memetik serta berselfie dengan latar belakang ratusan buah labu yang masih menggantung di pohon. Manis yang Labu Madu ini. Terus Labu Madu itu apa? Awet pak, awet. Kalau dimasak separuh-separuhnya, nggak dimasak dulu itu masih bisa bertahan, lain dengan madu yang bulat atau yang biasa. Wisatawan bisa membeli Labu Madu ini dengan harga 13.000 rupiah per kilogram. Di desa Toyo resmi, sekali panen, Labu Madu milik kelompok tani Sekar Gading bisa mencapai 30 ton. Kini Labu Madu sudah bisa dikirim ke sejumlah supermarket di luar kota Kediri. Ekonugraho melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!